Hai semakin aku dewasa dengan beberapa orang yang di kehidupanku tidak dipanggil oleh yang biasa membuat aku selalu berpikir bahwa itu hanya seingat sedisa mungkin terlalu berkecang selalu melakukan terbarat dalam hidupmu atau aku yang mau lakukan sejauhnya. Menyikmati syukuri apa-apa yang ada dalam hidupmu. Mereka itu cia, cobaan, dan salah, dan tentang aman orang. Itu semua adalah hukuman semesta. Ikutnya jalurnya. Tidak usah terburuk dengan keadaan. Yang penting kamu tidak tidur, tidak terlalu banyak pikiran. Sehingga kamu bisa mengistirahatkan badannya. Karena ketika kamu sudah istirahat, ada orang pikir kembali. Tetapi kalau kamu banyak pikiran, tidak bisa tidur. Tentu akan mempengaruhi kemurut kamu dalam satu hari itu. Jadi, menikmati syukuri tidak usah pikiran apapun orang. Orang hanya beri hal tidak merasakan apa yang kamu merasakan. Tidak juga melakukan apa yang menjadi kamu mencoba kamu. Tidak tahu apa saja yang mencoba kamu yang merasa menjadi kamu mencoba kamu. Apa yang kamu lakukan tidak harus menghiraukan. Tidak usah pikiran apapun orang. Ya, yang penting kamu bisa nyamankan hidupmu. Kamu pindahkan dirimu apa yang kamu suka. Apa yang membuat hati membuat orang. Dan kapan selalu menurut kamu itu sedang buruk. Sedangkan emosi-emosinya, sebaiknya kamu mencoba orang-orang. Dan orang-orang akan merasa persegi karena menandak bicara kamu yang memperlintak. Itu siap sih. Ya, sementingnya menurut aku. Menurut itu ada sejarah ya. Karena kita mencoba tahu apa yang akan kita hadapi di tiap hari ini. Apakah ada orang sukanya? Masih selalu ada di hidupan. Jadi, perlunya istirahat yang cukup untuk menjaga kembali. Seperti semua yang konyol. Tapi konyolnya cuma di depan anak sama-sama doang. Dan kemudiannya, yang menjadi humoris lagi. Itu betul waktu. Sampai berpandungan. Itulah kenapa aku jarang upload. Karena aku sudah tahu bagaimana sifat aku, bagaimana pendawaan aku, bagaimana aku dalam anak dunia ini. Dan apa yang menjadi prioritas aku. Sehingga moodku selalu bagus. Karena banyak yang harus aku urus. Ya, anakku. Tentu. Suamimu. Kemudian. Orang tua aku. Mertulahku. Terus, ya, penakan-penakan. Kalau pulang-pulangnya ke tempat. Mertulahku dulu. Ya, aku akan hidupnya. Mertulah, gitu ya. Jadi, aku harus punya bondari. Patasan dalam hidupku. Agar aku tidak menyakiti. Karena sekalunya aku biasanya menyakiti. Dan kalau begitu lebih buruk. Karena aku mengucapkan segala kenyataan. Dan biasanya kalau aku suka mengatakan, jadi kenyataan. Aku harus lebih mengenal diriku lagi. Kalau ada yang menyerang mentalku. Ada yang menyerang mentalku. Ada yang menyerang sedih. Ada yang menyerang. Banyak waktu untuk mengenal diriku sendiri lagi. Seperti apa-apa tetap patah. Eh, bukan patah patah. Di dalam drama Korea. Kamu tidak akan tersakiti. Bila kami tidak mengizinkan orang lain untuk menyakit ini. Terima kasih.